Nih Tom ya, jadi sebelum terciduk ini karena masalah narkoba, harusnya nih hari ini tanggal 24 Juli itu Jeffrey Nicole tuh menjalani proses syuting film barunya The Exorcist Alice Pickle. Iya tau banget ini aku film ini ya, jadi untuk memainkan karakter film yang terinspirasi dari sosok petinju legendaris Indonesia ini, Jeffrey sebenarnya sudah rutin berlatih di sasana tinju loh DL. Tapi sayang banget sih ya, tapi minggu lalu nih rekan kita Nadia Soekarno juga bahkan sempet ngobrol bareng Jeffrey dan Alice Pickle, kayak gimana kita lihat dulu liputannya. Nah Jeffrey Nicole ini bakal memerankan salah satu tokoh petinju legendaris yang memang menjadi juara tinju dunia pada tahun 1985 yaitu Om Elias Pickle. Nah ini waktu pertama kali tau bakal meranin Om Eli. Kamu tuh sebenarnya udah tau belum sih Om Eli itu siapa? Udah tau sebenarnya dari cerita-cerita bapak dulu, bapak sering, karena bapak penggemar tinju juga jadi setiap nonton tinju di TV setiap hari minggu tuh bapak cerita tentang juara dunia pertama dari Indonesia yang memenangkan tinju gitu. Oh ya? Iya tuh, yaitu Om Elias Pickle. Tapi kalau sebelumnya tuh nih kok udah ada basic tinju gak sih? Belum. Belum ada? Terus untuk mendalami karakter atau bisa tinju tuh gimana? Aku latihan di KPJ Bulungan, sesama tinju KPJ di Bulungan ya. Hampir tiga bulan aku latihan. Dan tiga bulan itu tuh setiap hari apa gimana? Hampir tiap hari. Ada jeda dua minggu karena projek lain. Berarti kalau untuk proses syuting sekarang udah sejauh apa nih ya Nicole? Kita syuting baru tanggal 24, tadi baru syuting PCR lagi. Oke. Dan baru itu sih, dan besok masih harus persiapan lagi. Berarti kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk sampai film ini selesai? Sebulanan lebih mungkin. Oke kalau gitu. Makasih banyak ya Nicole sama Om Elias. Satunya sukses terus. Semoga nanti pas tayang banyak yang nonton juga ya. Oke terima kasih. Nah itu gue tipe wawancara saya dengan Om Eli dan juga Nicole. Ini memang baru akan diproduksi tanggal 24 Juli. Sementara untuk tayangnya nanti memang akan diprediksi tahun depan. Nadia Soekarno, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.